Salam sejahtera, Tuan dan Puan, Saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Bertajam di bahagian utara semenanjung Malaysia. Dan sekarang saya tinggal di bahagian selatan semenanjung Malaysia iaitu Johor, Keluang Johor. Jadi selamat menyertai kursus saya, selamat menonton Youtube channel saya. Jadi sebenarnya saya sedang memaknai buku saya yang kedua ini yang agak istimewa kerana buku ini ditulis dalam Dui Bahasa. Iaitu bahagian penerangan, saya menulis penerangan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dan ini atas permintaan pembeli-pembeli saya dan subscriber-subscriber saya. Jadi saya cubalah. Dan buku ini pun sudah diterbitkan. Jadi buku ini mempunyai empat puluh bab. Inilah kandungannya. Empat puluh bab. Dan kesemuanya seratus tiga puluh tiga halaman. Jadi sekarang kita sudah sampai ke bab yang the verb to be. Muka surat empat puluh sembilan hingga lima puluh dua hari ini. Jadi kesemuanya empat latihan kita boleh lihat di sini. Dan ini adalah bab ke-18 the verb to be. Jadi dengan bab ini, bab 18, kesemuanya empat puluh bab. Jadi tinggal dua puluh dua bab lagi. Dan sudah kita sampai ke muka surat lima puluh dua. Kesemuanya seratus tiga puluh tiga muka surat. Jadi mungkin tinggallah lapan puluh lebih muka surat. Tetapi kita tidak mengejar masa. Yang penting kita belajar langkah demi langkah. Jadi kita tidak payah mengejar masa cepat-cepat habis. Tidak payah lah. Tidak perlulah begitu ya. Jadi di sini kita mulai lihat. The verb to be yang pertama. M is a. Ketiga-tiga ini dipanggil kata kerja to be. Dan di sebelah sana was ataupun verb. Sama juga. Was tanpa verb itu jatuh ke kategori the verb. Kata kerja to be. Jadi kalau kita tengok peraturannya. Kalau untuk I kita gunakan M. Untuk you, we atau they kita gunakan are. Untuk he, she ataupun it. Kita menggunakan is. Jadi kita boleh lihat latihan di sini. Dan jangan lupa. Kalau kita sebut banyak. Contohnya boys. Orang. Contohnya dogs. Binatang. Banyak. Contohnya schools. Banyak. Contoh itu untuk tempat. Contohnya benda. Books. Contohnya kita harus digunakan are. Jikalau hanya satu. Contohnya a boy. Orang. A cat. Binatang. A school. Tempat. A table. Benda. Maka kita gunakan is. Maksudnya ialah. So di sini. Seperti biasa. Saya terpaksa tulis jawaban sahaja. Sebab kalau tidak banyak latihan. Tidak cukup tempat untuk menulis. Kalau setiap hari. Setiap video itu satu latihan. Mungkin memang itu lambatlah. Walaupun kita tidak mengejar masa. So di sini. Kalau they. Kita gunakan are. Kalau it. Is. We are. She is. I am. You are. He is. Jadi biar saya baca. Jikalau kamu mempunyai buku ini. Buku level 2. Sila ke muka surat 49. Saya akan baca. Dan jikalau kamu tidak mempunyai buku. Tidak apa juga. Kita boleh dengar. They are playing basketball in the school hall now. Playing maksudnya sedang bermain. Jadi di sini. Jadi di sini. A digunakan sebagai sedang. Tugasnya sedang. It is raining heavily outside. So we will not go out. It is raining. Sama juga. M is. A belakang air inci. Maksudnya sedang berlaku. Semasa kita bercakap. Perbuatan itu sedang berlaku. Atau perkara itu sedang berlaku. We are going to visit our relatives in Singapore soon. Jadi sama juga. Going. Going itu. Maksudnya akan pergi. Jadi M is A. Tambah I-N-G. Going. Playing. Eating. Is. And reading. Ia boleh bermaksud. Sedang berlaku. Semasa bercakap. Tetapi. Contohnya. I am going to Penang next month. Ia boleh digunakan untuk. Masa akan datang juga. Okay. She is very happy. Because it is her birthday today. She is very happy. Happy itu apa? Happy itu ialah kata adjektif. Jadi M is A di belakang. Nombor satu. I-N-G. She is dancing. Dan she is dancing boleh bermaksud. Sedang berlari. Semasa kita bercakap. Tetapi she is dancing juga boleh bermaksud. Masa akan datang. Contohnya next week. Dan she is. Di belakang M is A juga boleh kita menggunakan adjektif. She is happy. She is sad. She is excited. I am busy. Semua kata kerja. Okay. They are excited. Sama juga adjektif. I am a teacher. And I teach in a primary school. I am a teacher. Jadi M is A. Di belakang boleh juga kita gunakan kata nama-an. Maksudnya di situ. Kalau I am a teacher. M itu bermaksud ialah. Jadi di belakang M is A. Nombor satu. Kita tambah IMG. I am reading. Sedang membaca. I am going to Singapore next year. Masa akan datang. I am happy. Selepas M happy kata adjektif. Ataupun I am a teacher. Kata nama-an. Orang binatang benda dan tempat. It is a cat. Contohnya. That is a school. Contohnya. And you are tired after working the whole day. Tired itu apa? Kata adjektif. Sifat nama. Jadi di belakang M is A. Boleh gunakan sifat nama. Tambah IMG. Contohnya reading. Untuk bermaksud sekarang. Tambah IMG. Juga boleh bermaksud masa akan datang. Dan M is A. Di belakangnya juga boleh digunakan. Boleh kita gunakan dengan kata nama-an. Contohnya orang. He is a boy. Is a boy. Binatang. It is a rabbit. Benda. It is a book. Binatang. It is a cat. It is a rabbit. Ataupun it is a post office. So itu tempat. Jadi kita sekarang ke exercise 2. Exercise 2. Exercise 2. Tidak ada I, you, we, they, he, she, it. Tetapi orang. So this little boy. Kalau kita lihat this. T-H-I-S. Maksudnya ini satu. Kalau ini satu. Kita gunakan is. That is. That bermaksud itu satu. Sama juga gunakan is. Sebab satu. These rabbits are. These. Ini semua. Rabbits ada S jadi A. The ladies ada S maksudnya banyak jadi A. The workers ada S maksudnya A. Sebab banyak kan? And elephant is A, E dan N. Maksudnya satu. Jadi kita gunakan is. The cow is. Cow C-O-W. Tidak ada S maksudnya satu. Seekor lembu. Jadi kita gunakan is. Ayat penuh. Our mate is sleeping. This little boy. Oh sorry. This little boy is playing with his toys. Is playing. Sedang bermain. Okay. Sedang bermain. Present continuous tense. Berlaku semasa kita bercakap. That is my uncle's best friend. That is my uncle. Jadi belakang itu kata nama. Ang. Orang. These rabbits are eating carrots in their hutch. Are eating sedang makan. The ladies are buying clothes in the shopping mall now. Are buying sedang membeli. Kata kerja. An elephant is a very large animal. A large animal. Jadi maksudnya kata nama. Ang di belakang. Orang. Binatang. Benda. Tempat. The cow is. Resting under the big tree. Resting. Berhehat. Sedang berhehat. Okay. Sekarang kita ke sebelah sini. Exercise 3 dan 4. I. He. She. I. He. She. It. Atau satu orang. Seekor binatang. Sebuah tempat. Sebatang pen. Bedang. Kita gunakan was untuk masa lalu. Past tense. Kalau you. Will they. Atau banyak boys. Orang. Lions. Banyak singa. Binatang. Houses. Banyak rumah. Tempat. And pencils. Banyak pencil. Benda. Maka kita gunakan were untuk menandakan masa lalu. Ini masa sekarang. Ini masa lalu. Okay. So, I. He. She. It. Satu was. You. We. They. Banyak were. So, she was. It was. He was. They were. We were. You were. I was. We were. Semua. Semua kita tengok ke atas. Di atas. Peraturannya. So, biar saya membaca. She was walking home. When she met her friend. Was walking. Sedang berjalan. Tetapi sudah lalu. It was sleeping the whole evening. Sedang tidur sepanjang petang. Jadi, masa lalu. Sedang membuat pada masa lalu. He was very busy. So, I help him. Busy itu apa? Kata adjektif. Jadi, was done well sama dengan M is a. Okay. M is a was world. Digunakan untuk belakangnya sedang berlaku. Ini sekarang. Ini lalu. Tetapi masih sedang berlaku. Number dua. Kita gunakan was done well. Kalau di sebelah sini untuk masa akan datang. Tapi ini memang berlaku. Sudah berlaku. Di sini dan di sini sama juga. M is a was world. Boleh digunakan untuk kata adjektif. Sifat nama. Gembira. Sedih. Tinggi. Rendah. Panjang. Pendek. Kata sifat nama. Dan dua-dua pun sama juga digunakan untuk kata nama am. Common nouns. Iaitu orang, binatang, benda dan tempat. Okay. The next one is. They were tidying up their room all day yesterday. They were tidying. Sedang mengemas. Jadi, kata kerja. Sedang membuat pada masa lalu. We were in the library at four o'clock yesterday evening. We were in the library. In itu preposition. Menggambarkan kita berada di sesuatu tempat. Jadi, lebih kurang adjektif. Okay. You were planting flowers in the garden when I came. Planting menanam. Jadi, sedang berlaku pada masa lalu. I was a primary school teacher before I became a librarian. Orang. Kata nama am. Common noun. I was a teacher. He was a manager. Okay. Jadi, masa lalu dia buat dia begitu. Tapi sekarang dia sudah tukar pekerjaan. We were very excited when we heard the good news. Excited itu kata kerja adjektif. Jadi, untuk adjektif kita sama juga menggunakan was ataupun were di hadapan adjektif. Exercise four. Our mate. Satu sahaja. Jadi, kita gunakan was. Mate itu pembantu rumah. The farmers. Ada S maksudnya banyak. Jadi, kita gunakan were. This handbag. This maksudnya satu. Kalau this itu satu. Maka kita gunakan was. This handbag was masa lalu. The man. N-E-N banyak. N-A-N satu. Jadi, N-E-N banyak were. That maksudnya itu satu. Jadi, was. Those itu semua. Jadi, kita gunakan were. This ini semua. Types ada S. Dresses ada ES. Jadi, kita gunakan were. Sebab were itu menandakan banyak. So, biar saya baca ayatnya. Our mate was sweeping the floor when my mother called. Sedang meliapu. Okay. The farmers were planting vegetables at 8 o'clock yesterday morning. Sedang menanam. Masa lalu. Tetapi, sedang membuat. This handbag was bought by Mrs. Key at the Raya shopping mall. Was bought di Beli. Kata kerja. The men were fishing at the river the whole day yesterday. Sedang memancing. Maksudnya, sudah lalu. Masa lalu itu, mereka sedang membuat. That rabbit was eating a carrot when yoga came. So, was eating sedang makan masa lalu juga. Those dresses were sold to Karen a few years ago. Were sold. Dijual. Ayat pasif. Ataupun ayat bangun. Kena buat. Dibuat oleh. Sama juga di hadapan M is A. Sekarang, was worth lalu. Dan the last one. These guys were made by Kasman and his friends yesterday. They were made. Dibuat oleh. Okay. So, untuk M is A, saya buat satu kesimpulan ya. Kalau M atau M is A, ataupun was worth belakang. Nombor satu, kita boleh tambah ING. So, kalau di sebelah sini, M is atau A, kita tambah ING. Maksudnya, sedang berlaku semasa kita bercakap sekarang. Was dan were. Boleh juga tambah ING. Untuk bermaksud pada masa lalu yang sedang berlaku. Tetapi M is A. Belakang kita boleh juga tambah past participle. Past participle contohnya taken, eaten, driven. Okay. Atau tambah ED. Untuk bermaksud dibuat oleh. Contohnya, we are scolded tambah ED by our teacher. Maksudnya, dimarahi oleh guru. Jadi, maksudnya, bangun kena buat passive voice. Sama juga dia. She was scolded by her teacher. Jadi, maksudnya, dia dimarahi oleh gurunya. M is A, was atau were. Belakang boleh kita tulis orang, binatang, benda ataupun tempat. Itu dipanggil common noun. Kata nama am. Contoh, it is a file. It is a bottle. Jadi, file ataupun bottle itu ialah kata nama am. Common noun. Ataupun, he is a man. Man itu orang. Jadi, saya cakap orang, binatang, benda ataupun tempat. Ataupun, it is a river. Tempat. So, orang, binatang, tempat dan benda. Okay. Benda mungkin, it is a bottle. He is a man. It is a tiger. Binatang. Okay. So, orang, binatang, benda dan tempat. Di hadapan, kita boleh gunakan an, is a. Kalau sudah lalu, was atau were. Yang bermaksud ialah. Okay. Dan, di belakang an, is a. Was atau were. Kita boleh juga menggunakan adjektif. Kata sifat nama. Contohnya, contohnya tinggi, contohnya besar, contohnya kecil, contohnya gembira, contohnya sedih. So, it is long. So, it is long. Panjang. Panjang ialah kata sifat nama. I am happy. Am happy. Happy itu kata kerja. Kata sifat nama, adjektif. Okay. So, di belakang an, is a. Ada lima kemungkinan. Penggunaannya begitu penting. Untuk ing. Untuk past participle. Iaitu bangun, kena buat, dibuat oleh. Untuk kata nama, am, common noun. Untuk adjektif. Okay. So, setakat ini sahaja. Saya harap kamu faham. Dan suka akan pengajaran saya. Kaedah pengajaran saya. Sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan oh ya, sebelum saya terlupa. Jika kamu ingin membeli buku saya. Silalah whatsapp kepada saya. 019-7878-299. Okay. Dan beri saya like, share, dan subscribe. Dan kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.